Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapa-siapa yang belum subscribe silahkan di subscribe oke kita lanjut oke hari ini kita memasak tongkol kuah kuning dengan bahan-bahan sebagai berikut ini adalah satu ekor tongkol ya yang udah saya potong-potong dan dicuci bersih kemudian kita kasih bumbu ini ada bawang merah ya yang udah dipotong-potong terus ada kemiri, jahe, dan bawang putih nanti kita haluskan ini ada daun jaru kemudian ini ada cabai 2 sendok makan ya yang udah dihaluskan dan ini adalah tomat buah buah biji yang saya potong-potong menjadi 4 bagian ini ada bubuk kunyit secukupnya oke dan ini adalah garam, penyedap rasa, gula, semua secukupnya bubuk kunyit juga secukupnya ya terus ini adalah santan kara juga secukupnya oke sekarang kita goreng dulu ikan tongkol ya tapi kita goreng setengah matang aja oke sebelum kita goreng kita taburi garam ya agar tidak lengket jadi kita taburi garam karena ini wajan bukan khusus menggorengan ini campur-campur ya jadi kita kasih garam kemudian kita goreng ikan oke kemudian kita goreng bumbu ya yang pertama adalah setelah bawang merah ya kita goreng sampai benar-benar matang dan harum bawangnya kita tunggu sampai dia matang oke setelah bawang gorengnya udah matang kita sisipkan kemudian kita goreng bumbu halus yang tadi bawang merah bawang putih, jahe dan pemiri ya kemudian kita masukkan cabai halus ya yang luar kunyit cukup kunyit kita peran pelan-pelan aja ya dengan api pelan terus ini daun jeruk bukan daun salam saya pakai daun jeruk aja terus garam penyedap rasa ya jadi sekalian kita masukkan semua bumbu ini penyedap rasa sedikit saja dan terus kita goreng sampai matang dan gula juga ya kalau tidak lupa gula juga kita masukkan nih satu sendok kecil penuh dan aja kita goreng lagi sampai benar-benar matang oke setelah matang ya ini udah matang baunya udah naik ya kita kasih air kemudian kita masukkan kemudian kita masukkan bukannya ya kita tombol yang kita goreng setengah tempat kita masukkan kemudian kita tutup dulu ya kita tutup dulu kita diapkan agar bumbunya masuk dan meresap ke dalam ikan karena ikan toko ini sangat keras ya kita tutup dulu beberapa menit kita lihat ya oh kita lihat guys oke udah ini ya sepertinya udah masuk ya udah meresap bumbunya kemudian kita masukkan irisan tomat tadi irisan tomat ya kita masukkan kita masukkan kemudian kita masukkan juga santannya ya kita masukkan santannya cantik sekali guys kemudian kita diamkan sampai dia mendidur lagi jangan habis sedang aja ya setelah mendidih ini berarti udah mateng kemudian jangan lupa dirasakan bagaimana andaikan kurang gula ya ditambah gula kurang garam ditambah garam ya guys kalau micen atau penyedap rasa jangan terlalu banyak lah secukupnya saja oke ini udah maten ya kita matikan kompos mantap sekali guys oke guys resep tongkol kuah kuningnya udah maten saya buat lauk nih guys apalagi kalau ditemenin dengan apa itu namanya rebusan daun singkong yang mudah itu wah mantap banget ini guys guys oke akhirnya sampai disini saja ya resep tongkol kuah kuningnya jangan lupa like dan subscribe serta komen dan tekan file-nya serta share ya guys agar video-video saya semakin berkembang oke akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih